Memang yang warna yang saya ambil kemarin itu, itu saya baru jumpa. Wah, itu gila. Nama saya Ipul. Ini adalah yang datang ke cerita saya. Dari The Electric TV untuk memberikan gambar ini. Terima kasih. Dia memakan bekecut atau senel. Saya tidak percaya itu. Memang saya tidak percaya sama sekali. Itu cacing martel itu kecil. Dan keong-keong itu sedikit besar dari dia. Tetapi yang lebih seru, dia makan bekeong kecer itu, dia seperti romantis. Kenapa saya bilang romantis? Banyakannya itu, dia seperti seular itu memangsa itu seperti dia harus mati, kamu harus mati. Tetapi kalau cacing martel ini dia seperti pelan-pelan, seperti merayu. Sudah seperti ini, terkadang kalau bekecut dia tidak mau, dia lepas lagi. Dan kemudian dia datang lagi untuk seperti dia memeluk atau mencium. Dan kemudian berkecut itu sudah oke, dia makan, dia langsung makan di gulung. Karena dia tidak makan dari mulut, dia makan dari perut. Itu yang sangat tertarik juga saya untuk dengan cacing martel, bekerja dengan Netflix TV. Itu bertambah untuk pengalaman saya. Waktu saya masih kecil itu, binatang itu lebih banyak cenderung dia ke habitatnya, ke wild atau ke yang asli. Tapi setelah berapa lama kemudian, seperti orang hutan itu, seperti monyak itu banyak adaptasi dengan orang. Kenapa? Kalau waktu dulu, berapa tahun yang lalu saya jumpa harimau, jaraknya dari kebun saya itu tidak jauh. Tapi sekarang itu sudah sedikit jauh. Pemburu, itu ancaman untuk binatang itu adalah pemburu. Seperti contohnya itu, rangkok gading itu mereka buru dengan menjanjikan sebesar uang. Itulah kepunahan mereka. Contohnya ada seperti yang hampir punah, seperti badak Sumatera itu hampir punah. Karena mereka buru sumbunya atau gadingnya, jangan salah. Jadi maaf, saya tidak menyinggung pemburu. Saya pun pemburu. Tapi ancaman, kita harus belajar. Saya dulu pemburu, itu pekerjaan saya di sini. Itu saya sangat tertarik dengan pekerjaan itu. Untuk leseratari ikan binatang atau hutan. Saya tidak mau itu, binatang itu akan habis. Terima kasih. Terima kasih.